Dilansir dari halaman mitrapol.com Lebak, Banten Pembukaan Musabakoh Tilewati Al-Quran atau MTK tingkat Kecamatan Gunung Kencana ke-1 tahun 2023 di Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak, Banten Sabtu 8 Februari 2023 berlangsung Semarang dan Meriah Acara dibuka oleh Ketua Panitia Penyelenggara Edy Suhaidi SPD diawali dengan pelepasan peserta pawai ta'aruf dan khafilah masing-masing desa di Kecamatan Gunung Kencana Ketua Panitia Penyelenggara Musabakoh Tilewati Al-Quran atau MTK ke-1 tingkat Kecamatan Gunung Kencana Edy Suhaidi SPD dalam sambutannya mengungkapkan rasa senang dan bangga atas pelaksanaan MTK ke-1 tingkat Kecamatan Gunung Kencana tahun ini karena menurutnya sudah sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Lebak menumbuh kembangkan pemahaman dan pengamalan Al-Quran serta sebagai wadah seleksi di tingkat Kecamatan untuk kemudian diikut sertakan di tingkat Kabupaten Lebih lanjut, Edy mengatakan MTK ini juga diharapkan mendorong pentingnya generasi muda untuk memiliki motivasi tinggi dalam mempelajari, menggali, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dimana dalam amatannya minat generasi muda terhadap pengkajian Al-Quran saat ini cenderung melemah baik kualitas maupun kuantitasnya diharapkan melalui kegiatan ini generasi muda kita lebih Kur'ani sehingga membuat kehidupan lebih damai dan religius serta membumikan Al-Quran di Kecamatan Gunung Kencana Ujarnya Selanjutnya, Ketua Panitia Edy Suhaidi SPD menyampaikan MTK ke-1 tingkat Kecamatan Gunung Kencana Tahun 2023 diikuti sebanyak 189 peserta yang berasal dari kafila 12 desa yang ada di Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Ada pun cabang yang dilombakan terdiri dari 15 cabang perlombaan yakni Taufid 10 Juz Murotal Anak-Anak Murotal Sabah Remaja Murotal Sabah Dewasa Famil Quran Sahril Quran Kiroatul Qutub Ula Kiroatul Qutub Musto Hadis Awamil Tilawah Anak-Anak Taufid 1 Juz Awamil Jurumia Taufid 5 Juz dan Tilawah Remaja Hadir saat pembukaan Bupati Kabupaten Lebak Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi Demokrat Ketua KMPI Kabupaten Lebak Camat Kecamatan Gunung Kencana Kepala KUA Kecamatan Gunung Kencana Apolsek Gunung Kencana Koramil Kecamatan Gunung Kencana Ketua MUI Gunung Kencana dan para Kepal Desa Sekecamatan Gunung Kencana Acara ini pun mendapat pengamanan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak Personil Polsek Gunung Kencana Babinsa dan Satpol PP Kecamatan Gunung Kencana secara terbuka dan tertutup selama selaksanaan kegiatan Dari Bilik Siar Studio Channel Bangkumis Berbagi Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeng Langu, Banten dan sekitarnya di dunia setengah